Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyebut ada Jenderal Bintang Tiga yang merasa ketakutan saat menangani kasus Verdi Sambo. Mulanya Kamarudin membahas soal uang senilai 200 juta rupiah milik Brigadir J yang ditransfer seseorang ke rekening BRIPKRR. Kamarudin lalu menduga yang melakukan hal tersebut adalah Verdi Sambo. Ia lantas meminta PPATK untuk turut serta menyelidiki kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki oleh Verdi Sambo. Kamarudin kemudian mengaku ada Jenderal Bintang Tiga yang bercerita atau curhat kepada dirinya. Menurut Kamarudin, Jenderal Bintang Tiga tersebut merasa ketakutan saat menangani kasus Verdi Sambo. Kamarudin mengaku tak tahu apakah Jenderal Bintang Tiga tersebut serius atau hanya tengah bercanda. Akan tetapi menurutnya Verdi Sambo memang memiliki sosok pelindung. Kamarudin kemudian menceritakan momen saat ia mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Kamarudin menjelaskan saat itu penyidik malah ketakutan. Ia menyebut penyidik takut jika handphonenya dipantau, bahkan ada juga penyidik yang menolak bukti. Sementara itu diketahui hari ini Kamis 25 Agustus, Irjen Verdi Sambo tengah menjalani sidang kode etik. Menurut pantauan di lokasi, sidang kode etik terhadap Verdi Sambo dilakukan secara tertutup. Hanya terlihat Verdi Sambo yang menggunakan seragam pakaian dinas harian lengkap saat berjalan masuk ke ruang sidang di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada pagi tadi. Dari pantauan juga hanya terlihat dua buah monitor televisi di depan gedung yang menayangkan proses awal sidang dengan tidak menggunakan suara. Selain itu terlihat juga pasukan BRIMOB dengan menggunakan seragam loreng dan bersenjata berjaga di sekitar gedung tempat Irjen Verdi Sambo menjalani sidang.